Halo teman-teman semua, gue Grizzity, atau yang bisa kalian tau dengan sebutan kakek Grizzity perusahaan harga pasaran coy Dan di video kali ini, kita bakal buatin profitan gak pake masing teman-teman Kadang seperti yang gue janjiin, gue sudah bilang gue gak mau masing terlalu banyak agak capek teman-teman Dan banyak item yang sudah gak worth it di masing Jadi gue bakal usahain, banyakin profitan yang tidak masing coy Nah gitu lah ya Jadi kalo kalian punya ide apa dibawah tuh komen aja coy Nanti gue bakal cobain, kalo rugi juga gak apa-apa Kalo untung, ya bagus Gitu aja So kali ini kita bakal nge-review profitan dari crime shop teman-teman ya Gue pernah buat toko surgery, toko startopia, toko wallpaper, dan toko-toko lainnya Tapi satu toko yang gue gak pernah buat tuh adalah crime shop teman-teman ya Udah lama banget Gue kasih tau kalian deh, sebelum gue mulai youtube Crime shop ini salah satu profitan favorit gue gitu Tapi ya harganya udah berubah banyak banget Jadi gue pengen liat apakah masih profit atau enggak coy Terakhir kali gue ngapain crime shop tuh mungkin sekitar 2 tahun yang lalu teman-teman Mungkin 3 tahun yang lalu malah ya Oke jadi, ya kalian tau lah ya apa yang perlu kalian beli Kalo misalnya profit dan crime shop tuh udah pasti beli packnya teman-teman ya Tinggal ke item pack aja Ini harganya 5 ribu teman-teman ya Harganya 5 ribu Seto gue orang jual di harga 3,8 sampai 3,9 WL each Jadi ya, maksudnya tuh gimana bang belinya bang? Kan kita gak bisa bayar WL koma-koma bang Jadi ya kalo rate-nya 3,8 berarti kalian beli 10 pack tuh 38 WL coy Kayak gitulah hitungannya ya Jadi, gue sudah beli teman-teman ya Gue punya 312 pack kalo tidak salah Jadi kita langsung cabut aja ke situ Kalo kalian pengen cari pack, bisa ke buy pack teman-teman Sama ke DCIMO Ingat, DCIMO linknya tuh ada di deskripsi di bawah gitu Kalian tinggal masuk aja gratis, gak perlu bayar coy Paling verifikasi email doang ya Bentar doang Jadi teman-teman, ini Gue punya Gue beli dari 2 siliran berbeda Kok warp? Wih, bentar, bentar, bentar Komennya apa ya? Gue lupa Oh warp, salah teman-teman ya Kenapa warp itu ya? Salah, salah, salah Ketukar R sama A-nya Jadi gue punya 2 word Yang pertamanya adalah Greasy Scream 2 Nah ini 300 pack teman-teman Tapi ceritanya nih Kalo kalian nanya Bang, bang Kenapa card-nya bisa kayak gini bang? Kenapa bisa sama semuanya? Bukannya kadang random-random ya? Betul teman-teman Jadi gue tuh Ceritanya gue kan pos Beli crime pack 3,8 Terus ada yang message gue gitu Dia bilang dia jual 5.400 pack Kan gak mungkin teman-teman Gue beli 5.400 pack gitu kan Gue pengen coba-coba doang Jadi ya Dia tuh ceritanya 5.400 pack itu sudah di drop semua teman-teman Jadi ya sudah dicampur semua cardnya gitu Jadi ya Gue bilang yaudahlah 300 pack Pisahin aja gitu Card-cardnya gitu ya Dengan jumlahnya sama Menurut gue sih gak apa-apa teman-teman ya Lagian ya Ya namanya juga random-random Kalian gak tau lah Kadang kalian hoki Dapat yang mahal agak banyak Kadang kalian kurang hoki Dapat yang agak murah gitu ya Jadi ya gak apa-apa lah teman-teman Ini gue sudah hitung 300 pack tuh gue dapat 7.000 card 7.000 card Eh sorry 7.500 card teman-teman ya Soalnya 1 pack tuh kan Ada 5 jenis kartu 5 jenis kartu 5 buah masing-masing Jadi 25 kartu per 1 pack 25 kartu x 300 pack 7.500 gitu Nah Jadi teman-teman Kalau misalnya kalian Kalau kalian misalnya beli pack Dengan jumlah yang random teman-teman Itu harus kayak gini ya Bentar Apa ya nama wordnya Gue lupa teman-teman Ini apa kalau gak salah Nah Kalau kalian beli pack Dengan Yang kayak orangnya tuh langsung bali dari toko teman-teman Kartunya tuh bakal kayak gini gitu Agak random-random gitu Jumlahnya gak sama teman-teman Tapi dia tuh pasti kelipatan 5 ya Jadi 5, 10, 15, 20 gitu Kalian bisa lihat Ada yang 30 Ada yang cuma 5 doang gitu Ini tergantung hoki coi ya Jadi ya menurut gue gak masalah sih Kalian mau beli kayak yang tadi Atau yang ini Karena ya seingat gue dulu Gue juga beli yang kayak gitu juga gitu Jadi ya profitnya masih ada juga teman-teman Tapi ya kalau misalnya kalian tau Yang mana lebih bagus Kasih tau gue lah Ya kurang lebih kayak gitu lah teman-teman Pokoknya cari aja pack 3,8 while each Kalau kalian harganya naik turun gitu kan Kalian ikuti aja orang-orang beli di harga berapa Karena ya Konsep itu sama teman-teman Dengan toko surgery Jadi toko Sartopia gitu Selama orang beli Masih ada yang beli Itu harusnya masih cuan teman-teman Yang penting pasang harga yang benar Oke jadi untuk modalnya 312 pack Gue lupa habis berapa Gue bakal tulisin di screen Gue belum hitung juga Gue lupa teman-teman Terus Kalian boleh pake ini sebanyak apapun Dan ini profitannya paling efektif tuh Dekat-dekat Carnival coy biasanya ya Soalnya Carnival tuh orang yang butuh crime Untuk Kerjaannya si Scam Master teman-teman ya Untuk dapetin ring gitu Jadi Gue bakal kumpulin ini semuanya Gue bakal desain dulu sedikit Sebuah vending board kecil Gue bakal jumpa kalian lagi Bentar lagi coy Oke guys Toko sudah ada teman-teman Desainnya simple-simple aja Yang penting ada vending machine nya coy Dan jangan kasih link banyak-banyak gitu Nanti orang marah Gak mau beli teman-teman Buatnya sudah hilang gitu ya Jaga perasaan pembeli coy Oke Jadi gue udah stok semuanya Gue udah masukin Total itu 312 teman-teman Seperti yang gue bilang tadi Untuk harganya gue belum pasang Karena seperti biasa teman-teman Teknik kita untuk cari harga terbaik Itu adalah dengan Mengobservasi dan Adaptasi teman-teman ya Pokoknya kayak gitu lah Pokoknya kalian lihat punya orang Kalian modifikasi sendiri Abis itu kalian Ambil teman-teman ya Oke jadi Seperti biasa teman-teman Kita langsung ke DCI Hemo aja Gue bakal lihat Gue bakal keliling mungkin 20 word gitu Atau 10 word Gue pengen lihat harga-harga normalnya berapa Jadi ya Langsung ke DCI Hemo Oke teman-teman Kita udah dari DCI Hemo Mungkin kita langsung cari aja Gini kali ya Crime Jadi ya Tapi kalau crime Kayaknya munculnya pack teman-teman Ah ini ya Di buy sell crime coy Yang gambar mobil polisi ya Oke jadi Kalian bisa lihat aja disini Ini kan biasa orang jual Card teman-teman Biasanya sih mereka gak tulis disini Harganya berapa ya Ini kenapa orangnya sesat Nah teman-teman Biasanya mereka jual Kalau untuk crime card Gue ngerti sih Soalnya Banyak itu kan Namanya ada 20 biji Tambah crime cardnya Jadi kalian mungkin bisa Kemurut kayak gini Satu-satu gitu ya Kalian cek harganya berapa Terus kalian hitung-hitung teman-teman Kira-kira di harga Yang paling banyak orang pakai Teman-teman ya Ingat Harga yang paling banyak orang pakai Bukan harga paling murah Bukan harga paling mahal coy Kalau harga paling mahal tuh Biasanya gak laku Harga paling murah tuh Biasanya gak cuan Jadi ya Ambilin tengah-tengah teman-teman Jadi ya Lumayan laku Tapi lumayan cuan juga gitu Ambil middle ground teman-teman Oke Nah yang kayak gini 10 pro L 7 pro L 11 pro L Kita bakal keliling-keliling dulu teman-teman Terus mungkin gue bakal jumpa kalian lagi Mungkin dalam sekitar setengah jam coy Oh iya By the way gue punya rencana teman-teman Gue pernah liat si Jaminate gitu ya Dia lawan crime berapa ratus biji gitu kan Bisa cuan Gue pengen cobain coy Mungkin gue pengen lawan kayak 200 gitu Nanti gue bakal liat lah teman-teman Kalau menurut kalian bagus komen di bawah gitu Gue lagi mikir-mikir soalnya Oke teman-teman Jadi gue sudah nge-survey sekitar 10 toko gitu Dan percaya sama gue Ini adalah salah satu item Atau toko yang paling susah cari harganya coy Sumpah Tadi gue cari teman-teman ya Ada satu kartu gitu Yang ada yang 14 pro L Ada yang jual 7 pro L Setengahnya Ada yang jual 11 pro L Ada yang jual 12 Ada yang jual 9 Jadi gue sakit kepala banget coy Ini harga yang gue pake teman-teman Ujung-ujungnya mungkin kalian bisa kasih tau Gue ini normal atau mahal Tapi dari yang gue liat nih Harusnya di tengah-tengah teman-teman ya Ada yang jauh lebih murah Ada yang jauh lebih mahal juga Jadi ya Seimbang lah Kalian bisa liat sendiri teman-teman Gue bakal kasih liat sedikit kali ya Kevision 10 Ini 6 Habis itu flame on 9 Liquify 9 Overheatnya 11 Habis itu super strength 10 Speednya 7 Enrage 10 Crush 8 Regeneration 3 Kalo untuk crime wave nya Gue pasang 2 while each Tapi ya 10 per 18 juga boleh gitu Dari yang gue liat ya Kemudian Ice shard 10 Frost breath 8 Kemudian ice barrier 11 Podol 11 Frozen mirror 4 Resource Resorciate Resorciate Gue gak habis baca sumpah 9 pro L Mega watt pulse 4 Kemudian Overcharge 10 Thunderstorm 7 Sama shocking face 8 Teman-teman ya Jadi ya Kalian bisa pasang harga sesuka kalian Bisa lebih tinggi Bisa lebih rendah teman-teman Tergantung kalian Gue liat sih banyak toko yang Stocknya gede-gede gitu Sampai 5000 pack Kalian bayangin aja Itu Tapi jujur Crime pack yang gak susah dicari coy Kemarin aja ada yang mau jualin gue 5400 pack gitu Oke so Kurang lebih kayak gitu aja Gue bakal mulai Post-post aja teman-teman Mungkin ke DCI Hemo aja Gue gak tau Buy crime masih ada atau gak Terima kasih kali gue pergi sih Masih ada Mungkin kita cek bareng-bareng kali teman-teman ya Soalnya buy crime tuh Waktu gue pergi dulu tuh Terakhir kali waktu Udah lama banget coy Waktu itu rame Tapi itu waktu karnival ya Sekarang kalo gak karnival Gak tau ada orang atau gak gitu Gak ada teman-teman Mungkin waktu karnival lah Belum rame Jadi ya Kurang lebih kayak gitu aja Kita bakal jualan dulu Semoga cepat sol Teman-teman Doain cepat laku Biar cepat-cepat jadi videonya Oke Oke boy kakek gini Sudah kembali lagi Dan gue bakal Collect-collect WL Bagian crime nya teman-teman Nah ini 180 WL tuh Dari gue jual 100 100 buah crime wave Dia pake trik gitu ya Sisanya dibelinya 2 WL each Dan percaya sama gue Jualannya gak terlalu gampang teman-teman Karena ini gak karnival coy ya Kalo karnival Gue yakin jauh lebih gampang Nah jadi bentar Sebelum itu Gue udah cek teman-teman Jadi kalo kita bisa dapat Lebih dari 12 DL aja Menurut gue sudah bagus lah teman-teman ya Berarti sudah balik modal at least lah Oke Kita collect aja WL nya langsung teman-teman Ini gak ada yang gue ubah harganya Gue tidak labil ya Jadi ya begitulah teman-teman Kita langsung collect-collect aja Mungkin Mungkin agak gue cepetin kali ya Soalnya disini tuh banyak banget WL yang perlu gue collect teman-teman Wow Itu banyak banget Kok pasang harga kemahalan ya emangnya Gue gak tau sih Tapi nantilah teman-teman ya Oke jadi kita punya 16 DL 77 WL coy Itu profitnya hampir 500 WL Gak masuk akal Apa gue jual kemahalan teman-teman ya Makanya jualnya lama ya Mungkin teman-teman ya Mungkin ya So dari toko-toko yang gue pergi Ada gitu Toko yang jualnya Jauh lebih murah dari punya gue gitu Tapi ada juga yang jual jauh lebih mahal Jadi gue bingung banget Gue ambil harga di tengah-tengah Dan gue dapet segini coy Tapi sold Tapi habis gitu loh Tapi cuanya banyak banget Kayak gak masuk akal ya Kalau kalian bandingin sama Surgery pack gitu kan Atau startopia pack Itu profitnya paling berapa 10-20% coy ya Ini Ini Hampir 33% coy Hampir Hampir sepertiga Itu banyak banget Ini profitnya berarti 5 Enggak sampai 500 ya 400 491 teman-teman ya 491 WL Itu banyak coy 491 WL Itu hampir 500 WL Clean profit Cuman dari jual 312 pack Ini gue rasa Yang pertama nih Kemungkinan karena ini teman-teman ya Crime wave-nya gue jual Gak tau kenapa Ada yang beli gitu ya 2 WLH gitu Cuman 100 yang gue jual Dengan harga 1,8 Habis itu Mungkin karena ada beberapa item Mungkin karena gue jualnya Santai-santai kali teman-teman ya Jadi harga agak mahal Mungkin yang kayak gini Bisa jadi 4 WL Mungkin ada beberapa kartu Yang kayak Yang agak murah gitu loh Yang ice barrier gitu Nah ini mungkin bisa jadi 12-13 WL teman-teman ya Jadi ya Mungkin gue salah pasang harga Mungkin gue pasang kemahalan Tapi selama cuan Gue rasa gak masalah coy Jadi ya Apakah worth it? Worth it Kalau kalian pengen nunggu teman-teman ya Jujur Crime pack ini Gampang banget cari packnya Jualannya agak lama gitu Jadi dia tuh Agak terbalik sama surgery pack ya Surgery pack kan banyak penjual Tapi pembelinya rame banget Jadi kalian agak susah dapat pack Tapi jualnya tuh cepat banget Sedangkan yang ini tuh kebalik teman-teman Biasanya penjualnya banyak Yang prof Tapi yang bikin toko tuh Gak terlalu banyak ya Jadi ya Karena gak terlalu laku teman-teman Jadi kalian perlu nunggu agak lama Tapi kalau mau dibilang worth it atau enggak Tergantung waktu yang kalian mau Pakai teman-teman ya Kalau kalian bersedia nunggu lumayan lama Gak masalah Bagus Tapi kalau kalian merasa Pengen profitin yang cycle-nya lebih cepat Mungkin bagusnya pindah ke surgery Atau startopia Gak asal startopia Surgery aja Oke So kalau lebih kayak gitu aja Untuk video kali ini teman-teman Mungkin kalau kalian bilang Bang ini harganya kemahalan Atau kemurahan Komen di bawah teman-teman ya Karena ya Ini pertama kalinya Gue buka crime pack Dalam bertahun-tahun coy Udah lama banget Tapi ya Laku So kalau lebih kayak gitu aja Untuk video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax